Intro Ibu-ibu ini penasaran dengan mobil berwarna putih tersebut, lalu mengecek keadaan rumah tetangganya itu. Ternyata ada komplotan perampok, yang sedang beraksi di dalam rumah. Pelaku yang panik berhamburan lari keluar, dan meninggalkan barang-barang curiannya. Masih pagi-pagi begini ada maling masuk ke warung untuk beraksi, sedangkan pemilik warung lagi ke pasar untuk berbelanja keperluan warung. Nahas bagi sang pelaku, langsung berpapasan dengan pemilik warung saat pulang dari pasar. Sang pelaku langsung panik saat ditanya oleh pemilik warung, dan mengelak dan tak mengakui perbuatannya. Lebih anehnya lagi bapak-bapak itu tidak membantu sama sekali dan terkesan cuek. Pelaku yang panik tentu saja lari keluar. Pelaku ini sedang hendap-hendap dan langsung beraksi pada korban yang sedang bermimpi indah ilmu. Selain itu, lalu kemudian kabur. Korban pun terbangun dan kebingungan dan melihat arah CCTV. Pelaku pemegalan ini menghadang korbannya saat di jalan raya, yang kebetulan memang seti. Pelaku mulai menjalankan aksinya dan meminta barang-barang korban seperti HP dan uang. Pelaku selamat menikmati. Korban pun langsung mengeluarkan sebuah HP, dan langsung dirampas oleh pelaku Namun pelaku kurang beruntung karena korban mempertahankannya ditarikan pelaku Lalu dua remaja itu berlari sambil berteriak dan meminta bantuan warga Alhasil para pelaku itu pun panik dan tidak mendapatkan apa-apa, lalu kemudian lari meninggalkan lokasi Nah untuk para netizen berhati-hatilah saat keluar pada malam hari Hindari jalan yang sepi dan tetap selalu asfada Pelaku ini membeli sesuatu dari warung Madura, untuk mengelabui pemilik warung Mari kita lihat saja aksi pelaku ini yang memasukkan sebagian barang-barang ke dalam tasnya, dan sebagian lagi langsung ke kasir Aksi pelaku ini ternyata pemilik warung tidak curiga sama sekali terhadap pelaku Beruntung, ada kerabat korban yang datang bawa pasukan, dan langsung menangkap pelaku Pelaku sempat mengelak dan tetap berusaha tidak mengakui tuduhan itu Lalu kerabat korban menunjuk arah CCTV bahwa aksi pelaku terekam kamera CCTV Akhirnya pelaku menyerah dan tak bisa berkata apa-apa lagi Pelaku yang panik mengembalikan barang-barang yang dia curi tadi ke tempatnya Dan disuruh membayar semua barang-barang yang diambil oleh pelaku Pelaku pun setuju dan membayar semuanya barang-barang yang tadi diambil oleh pelaku Masalah ini berakhir dengan damai di tempat Terima kasih telah menonton! 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 Dua pembegal jalanan ini mendapatkan perlawanan dari korbannya saat motor korban mau dibawa kabur oleh pelaku Video ini direkam oleh pengguna jalan yang menggunakan mobil Dua pembegal tersebut mendapatkan bogem mentah dari korban dan membuat para begal itu lari dan tak berhasil mendapatkan apa-apa Inilah pelakunya yang sedang mencari motor di sebuah perumahan Pelaku kemudian berhenti dan masuk menggasak motor yang berada di dalam rumah Pelaku pun berhasil dan mendorong motor itu keluar jauh dari posisi rumah korban Naas, motor ini susah dinyalakan dan membuat para pelaku itu ketahuan oleh tetangga korban Lalu kemudian lari meninggalkan motor curiannya itu Komplotan maling ini beraksi pada malam hari pas di pinggir jalan raya Pelaku tersebut membagi tugas dan langsung membobol toko yang berada tepat di depan pelaku Pelaku tersebut membuat para pelaku itu Beruntung ada warga yang melihat aksi pelaku dan membuat para pelaku itu panik dan lari dan disusul oleh warga yang mengejarnya Dua maling motor ini tertangkap basah oleh warga saat sedang beraksi Para warga di lokasi tidak menyadari kalau salah satu dari pelaku membawa sajam saat diringkus oleh warga Salah satu dari pelaku langsung berontak dan melakukan perlawanan Kemudian suasana di lokasi mendadak ramai dan menghantam pelaku oleh sajam juga, tapi tidak ada yang kena Pelaku pun lari dan dikejar oleh warga setempat, dah berhasil ditangkap kembali dan diberikan salam olahraga Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Oke sampai di sini dulu perjumpaan kita Semoga para artisan semua diberikan kesehatan dan reseki yang melimpah ingat tetap berhati-hati dan selalu waspada Terima kasih.